Ya pemirsa Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan eksekusi terhadap aset berupa ruko milik PT Pelindo 3 Banjarmasin di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Banjarmasin Barat, Khamis Siang. Eksekusi dilaksanakan setelah adanya putusan ingkrah dari Mahkamah Agung yang memenangkan PT Pelindo 3 sebagai pemilik aset. Dalam pelaksanaan eksekusi RIL terhadap aset berupa ruko empat pintu dan tanah di Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Barat, Kejaksaan Negeri Banjarmasin juga melakukan pengecekan atas luas batas-batas serta kondisi aset pemohon eksekusi sebelum penyerahan sertifikat pengelolaan. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Erik Lutfian Syah mengatakan, dalam proses terhadap permohonan eksekusi dari PT Pelindo yang berproses di Pengadilan Banjarmasin sejak 2019 silam itu, maka dikeluarkanlah penetapan konstatering atas luas dan batas-batas serta kondisi aset atau hak milik pemohon eksekusi. Kami mendapatkan surat kuasa kembali dari Pelindo untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap keputusan yang telah berkuatan hukum tetap. Gimana sebelumnya juga sudah dilakukan pemanggilan, teguran, unmaning, setelah itu dilakukan konstatering, mencocokkan luas lokasi wilayahnya. Dan kemudian pada hari ini kita telah melaksanakan eksekusi real terhadap aset dari Pelindo yang kemarin sempat dinilai sekitar kurang lebih 7 M lebih. Eksekusi dilaksanakan setelah adanya putusan ingkrah dari Mahkamah Agung yang memenangkan PT Pelindo 3 sebagai pemilik aset tersebut. Pada hari ini kami sesuai undangan atau jadwal dari pengadilan GFB Banjarmasin adalah melakukan eksekusi real terhadap keputusan Mahkamah Agung di mana PT Pelindo itu telah dikongkongkan untuk tetap terhadap perkara tumpang penyelitian sama dengan Ibu Liliana. Sesuai dengan keputusan, selain eksekusi lahan yang disengketakan, pihak tergugat juga harus menyerahkan sertifikat tanah. Pelaksanaan eksekusi berjalan lancar dan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!